Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya, juda Scorpio Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023, oke? Reading kali ini sipannya sangat omong jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai yang pertama ada kartu Ace of Wands terus The Sun Page of Pentacles 5 Tongkat 2 Cawan Knight of Cups The Star dan The High Priestess Oke, tema utamamu minggu ini kartunya The Fool, ya? Oke, by the way di bawahnya ada kartu 3 Tongkat yang melambangkan proses penantian, ya? Jadi mungkin ceritanya ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin sedang menunggu nih, Scorpio mungkin ada yang lagi menunggu sebuah berita kabar berita informasi yang cukup penting, ya? Misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, ya? berita mengenai pekerjaan mungkin lagi menunggu berita mengenai keuangan dan lain-lain, ya? Jadi intinya ada satu kabar berita baru informasi penting yang sedang kamu nantikan dalam minggu ini jadi kalau bisa lebih bersabar lagi, ya? Scorpio dan lihat di bawahnya dekat 9 pedang jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi khawatir sepertinya mungkin lagi khawatir ketika menunggu berita dan informasi tersebut mungkin kalian tuh lagi kepikiran terus, ya? terlalu overthinking, gitu, ya? mungkin lagi gelisah ketika menunggu sebuah berita penting dan informasi tertentu dalam minggu ini dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? kalau bisa jadi kalau bisa lebih bersabar lagi di bawahnya ada kartu The Tower dan Knight of Swords oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi ingin mengejar sebuah tujuan, ya? dengan cara cepat Knight of Swords mungkin di sini kan itu lagi menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk mengejar hal-hal yang kamu inginkan dan di sini kartu The Tower jadi ceritanya mungkin ada sebuah perubahan yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini, Scorpio ya, bisa baik bisa bagus bisa juga nggak bagus, gitu, ya? ini sudah kamu alami belakangan ini bagian lain mungkin di sini cara berpikiranmu mungkin lagi cenderung berubah akhir-akhir ini, ya? mungkin lagi cenderung berubah ketika ingin mengejar hal-hal yang kamu inginkan ya? ini sudah kamu alami akhir-akhir ini oke, sekali lagi dengan kartu 3 tongkat aku lihat minggu ini mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kabar berita yang cukup penting, ya? dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Fool jadi artinya secara umum sebagian besar dari kalian mungkin lagi siap banget untuk memulai perjalanan lembaran hidup yang baru ya? menutup cerita yang lama memulai kembali perjalanan yang baru bisa mengenai apa saja misalnya mungkin ada yang lagi ingin memulai mendekati seseorang ya? memulai untuk mencari kerja memulai untuk membuka usaha baru, ya? jadi mungkin ada permulaan baru ataupun hal-hal baru, ya? yang ingin kamu coba lakukan dalam minggu ini Scorpio bagi yang lain kartu ini juga melembangkan metode baru cara baru jadi bisa dikatakan memang akan itu lagi kepikiran untuk menggunakan cara baru untuk mengejar target ataupun tujuan yang kamu miliki sekarang ini misalnya mungkin lagi menggunakan cara baru untuk menyampaikan isi hatimu ya? menggunakan cara baru untuk mencari uang untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain, ya? jadi intinya ada sebuah cara baru nih Scorpio yang akan kamu coba lakukan dalam minggu ini, ya? oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu, ya? yang pertama ada kartu Ace of Wands The Sun Dua Cawan dan Knight of Cups jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya? oke, jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba akan mendapatkan sebuah faktor kejelasan penting nih The Sun cukup bagus energinya jadi mungkin ada sebuah kejelasan tiba-tiba muncul ke permukaan yang tentu saja bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah berikutnya dan kejelasan tersebut nantinya akan memberikan semangat baru bagi dirimu Scorpio Ace of Wands jadi kalian itu kembali bergairah kembali semangat gitu ya dikarenakan ada kejelasan penting di awal minggu misalnya mungkin tiba-tiba dapat kejelasan dari seseorang ya kejelasan mengenai pekerjaan mengenai situasi tertentu dan lain-lain dan lihat tema utamamu kali ini kartunya The Fool jadi artinya kejelasan tersebut nantinya bisa memberikan peluang bagi dirimu untuk memulai kembali langkah baru ya lembaran baru dalam di awal minggu nanti Scorpio ya dibawahnya ada kartu Dua Cawan dan Knight of Cups jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang lagi fokus untuk memperbaiki ataupun mendekati seseorang ya memperbaiki hubungan intinya Dua Cawan bisa dengan siapa saja mungkin mungkin lagi ingin mendekati ya memperbaiki hubungan dengan teman dengan keluarga dengan orang yang kamu sukai dan lain-lain ya disini ada kartu Knight of Cups jadi artinya kan itu lagi mengejar tujuan sepertinya di awal minggu Scorpio ya mengejar tujuan dengan menggunakan intuisimu jadi selalu dengarkan intuisimu isi hatimu ketika ingin mengejar tujuan yang kamu inginkan Scorpio di awal minggu kalau bisa minta bantuan dengan dari orang-orang yang ada di sekitarmu Dua Cawan ini ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu Page of Pentacles 5 Tongkat The Star dan The High Priestess jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius atau dengan bintang Pisces ya oke jadi ceritanya di akhir minggu ada suatu hal yang ingin kamu pelajari ulang nih Scorpio Page of Pentacles kartu ini melambangkan proses belajar jadi apa kira-kira yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu sebelum memulai langkah berikutnya disana mungkin lagi mempelajari keahlian baru skill baru ya pengetahuan yang baru mempelajari rencanamu sendiri mempelajari kira-kira keputusan apa yang perlu diambil dan lain-lain namun hati-hati disini ada kartu 5 Tongkat jadi artinya ada semacam dilema batin yang akan masih kamu alami ketika ingin mempelajari hal-hal tersebut jadi mungkin ada sebuah dilema yang masih berlangsung energinya di akhir minggu Scorpio jadi gunakan waktu untuk memproses ulang semuanya Page of Pentacles gunakan waktu untuk mempelajari kembali cara-cara baru ataupun langkah baru tadi The Fool sebagai tema utama untuk apa untuk menyelesaikan dilema batin yang sedang kamu hadapi Scorpio dengan kombinasi kedua kartu ini jadi bagi kamu yang lagi pusing yang lagi punya masalah yang lagi punya dilema batin tenang saja kalau bisa gunakan waktu untuk belajar ulang Page of Pentacles pelajari ulang semuanya keputusanmu rencanamu pelajari ulang latar belakang sumber masalahnya dan sebagainya agar apa agar semuanya bisa terlihat dengan lebih jelas lagi di bawahnya ada kartu Star jadi artinya di akhir minggu memang ada perasaan optimis Scorpio lumayan bagus energinya jadi kartu lagi lebih pede lebih optimis percaya diri untuk melangkah maju ke depan untuk bangkit kembali untuk bangkit kembali memulai langkah berikutnya dan selalu gunakan intuisimu The Hyperestus kartu ini juga melambangkan energi yang sangat pasif jadi mungkin di akhir minggu kartu akan bergerak dengan cukup pelan-pelan Scorpio walaupun memang hatimu itu kembali lebih optimis namun semuanya itu akan kamu kejar dengan langkah yang lebih pelan-pelan The Hyperestus ini jadi mungkin ada semacam tindakan pasif tindakan pelan-pelan untuk mengejar hal-hal yang kamu inginkan soalnya kenapa masih ada dilema batin masalahnya di sini lima tongkat dan ingat tema utamamu kartunya The Fool jadi artinya di akhir minggu memang sebenarnya hatimu itu siap untuk memulai langkah baru lembaran baru akan tetapi banyak faktor yang harus dipelajari lebih lanjut Page of Pentacles jadi gunakan selalu cara-cara yang lebih pelan khususnya di akhir minggu nanti oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke sebentar ya oke sorry kartunya jatuh oke oke Scorpio kita lihat kartunya yang pertama ada The Hangman Ace of Swords empat tongkat dan The High Priestess oke kita kita bahas ya kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu kartunya ada dua nih The Hangman dan Ace of Swords satu pedang kartu ini melambangkan kejelasan pikiran jadi memang ada sebuah kejelasan tiba-tiba akan muncul ke permukaan minggu ini Scorpio terutama di awal minggu tadi The Sun ya jadi kalian itu tiba-tiba akan mendapatkan sebuah kejelasan kejelasan mengenai pekerjaan mengenai karir ya kejelasan mengenai bisnis mengenai keuangan yang sedang kamu kerjakan selama ini ya apalagi di sampingnya ada kartu The Hangman jadi artinya kalian itu bisa berpikir dengan sangat jelas gitu ya menggunakan kacamata yang berbeda sudut pandangan yang berbeda untuk menilai situasi yang sedang kamu hadapi sekarang ini ya agar apa? agar semuanya itu bisa kembali lebih jelas ya jadi mungkin ada solusi baru yang tiba-tiba terpikir olehmu minggu ini jadi mungkin ada langkah baru tadi ya dengan kartu The Full sebagai tema utama sepertinya minggu ini memang kan itu lagi berencana untuk memulai kembali langkah baru Scorpio The Full ya misalnya mungkin lagi memulai mencari kerja memulai bisnis baru ya memulai memulai cara baru untuk menghasilkan uang dan lain-lain jadi intinya ada cara-cara baru hal-hal baru yang akan kamu coba lakukan untuk memperbaiki keadaanmu sendiri soalnya kenapa ada sebuah kejelasan Scorpio yang akan kamu dapatkan minggu ini Ace of Swords ya jadi sekali lagi gunakan kacamata yang berbeda perspektif yang baru untuk menilai keadaan yang sedang terjadi dalam minggu ini ya oke sekarang kita lihat kisah Asmaramu ada kartu The High Priestess dan empat tongkat jadi ceritanya minggu ini beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk membangun fondasi dalam hubungan cinta nih empat tongkat ya jadi mungkin lagi membangun rumah tangga membangun hubungannya lebih harmonis bersama dengan pasangan dan lain-lain dan disini ada kartu The High Priestess kartunya muncul dua kali loh disini jadi artinya kan itu lagi pasif cenderung lebih pasif minggu ini Scorpio tidak terlalu aktif ketika mengejar seseorang jadi semuanya akan kamu kamu lakukan dengan langkah pelan-pelan pelan-pelan ketika mencintai seseorang pelan-pelan ketika mendekati orang tersebut ya namun ingat tema utamamu kartunya The Fall jadi artinya minggu ini sebenarnya hatimu itu siap untuk memulai lembaran cinta yang baru ya mungkin lagi siap untuk memaafkan pasangan memulai kembali jalur komunikasi ya memulai pendekatan dan lain-lain akan tetapi semuanya itu akan kamu lakukan dengan serba pelan-pelan dengan energi The High Priestess ini ya jadi bagaimanapun juga kalau bisa pelan-pelan saja minggu ini Skopio jangan buru-buru ketika ingin memulai langkah yang penting ya oke teman-teman guys sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati